Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari Kanal Balijani Kepada yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang Jangan lupa subscribe agar anda selalu update dengan konten-konten Kanal Balijani mendatang Kali ini saya akan membabarkan riwayat Sri Ajiwengker atau Sriwijaya Rajasa Leluhur Mahagotra Tirta Harum yang duduk sebagai anggota Dewan Sabto Prabu dengan tugas mengebleng ide dalam Semara Kepakisan sebelum menduduki singgah sana kerajaan di Keraton Gel Gel. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya sejenak memperkenalkan buku terbaru saya berjudul Luiku Dharma, sebuah novel berlatar belakang sejarah yang berkisah tentang seorang biksu Buddha asal India yang sempat belajar ilmu silat dan kanuragan di Gunung Batu Karubali sebelum berkelana ke Tiongkok untuk menyebarkan ajaran Zen dan mengajarkan ilmu silat yang kemudian dikenal sebagai Kung Fu Bagi sahabat yang ingin memiliki buku ini silahkan pesan lewat kolom komentar atau hubungi WA nomor 0818 0785 0857 Kisah tentang Sriwijaya Rajasa bermula dari kedatangan Dangyang Subali dan Dangyang Jaya Rembat ke Bali pada tahun 1350 Mereka berdua datang ke Bali sebagai Bagawanta yang mendampingi Sri Krishna Kepakisan yang ditunjuk sebagai Adipati Bali setelah Bali ditundukkan oleh Majapahit pada tahun 1343 Perjalanan Dangyang Subali dalam upaya memohot petunjuk secara niskala kepada penguasa Bali di Gunung Toh Langkir telah meninggalkan jejak bersejarah mulai dari tempat Armada Majapahit berlabuh di Pantai Rangkung atau Pantai Lebih menuju Perkemahan Kejamada di Samprangan lalu naik ke arah timur laut Semua meninggalkan jejak sejarah yang sampai saat ini dilestarikan dan disucikan sebagai pura seperti Pura Batu Mada Guliang, Pura Surabi Guliang, Pura Pesenatan Guliang, Pura Dalam Tengaling, Pura Taman Armada Bali Raja Taman Bali Pura Dalam Siladri Dinyalian, Pura Tirta Harum dan Pura Jeropuri Dangyang Subali memiliki seorang putri bernama Nidewin Jung Hasti yang kelahirannya dikaitkan dengan mata air suci di tepi jurang tukat melangit yang dikenal dengan nama Tirta Harum Sri Aji Kresna Kepakisan yang berkeraton di Samprangan kemudian digantikan oleh putra sulungnya yang bergelar Sri Agra Samprangan yang juga dikenal dengan sebutan Dalam Ile yang berarti Raja yang suka bersolek Kemelut yang terjadi selama pemerintahan Dalam Ile mendorong beberapa peninggi kerajaan untuk segera melakukan suksesi Pada akhirnya diangkatlah adiknya yang bernama Dalam Ketut Ngolesir sebagai Raja Bali yang beristana di Gel Gel Mengingat dalam Ketut Ngolesir yang bergelar dalam Semar Kepakisan itu masih muda dan belum berpengalaman Maka Prabu Hayamuruk lalu mengutus paman segaligus mertuanya yakni Sriwijaya Rajasa sebagai Dangguru Nabe Dalam yang duduk sebagai anggota Dewan Sabto Prabu Kedatangan Sriwijaya Rajasa pada tahun 1380 sangatlah strategis mengingat ia adalah penguasa Kedatuan Timur Majapahit Sekaligus Raja salah satu dari ketiga kerajaan bawahan Majapahit yang terdiri dari Kerajaan Daha, Kerajaan Keling, dan Kerajaan Wengker Selain itu ia juga merupakan penguasa Pusat Perekonomian Majapahit di Pamotan dan pesisir Utara Jawa yang membentang dari Lambongan hingga sebagian Jepara Di Bali, Sriwijaya Rajasa dikenal dengan sebutan Sri Ajiwengker atau Dalam Keling Ia berkeseraman di sebelah timur Laut Keraton Samperangan di Jero Agung Guliyang peninggalan Langyang Subali yang sekarang menjadi Purudalam Tengaling Selama masa penggemelengan dalam Semar Kepakisan sebelum menduduki singgah sana kerajaan Tata kelola pemerintahan terutama pada daerah-daerah yang masih bergola seperti Tamlingan, Goblek, dan sekitarnya serta daerah Pegunungan Kintamani dan Karangasem Dipimpin langsung oleh Sriwijaya Rajasa Itu berlangsung selama 8 tahun Prasasti Tamlingan ketiga dan Prasasti Herabang kedua yang dikeluarkan oleh Sriwijaya Rajasa Menjadi bukti perannya sekaligus menjawab deka-deki mengapa seorang raja dari Jawa bisa mengeluarkan Prasasti di Bali Kehadiran Sriwijaya Rajasa di Jero Agung Guliyang telah mempertemukannya dengan Nidewi Jung Asti, Putri Dangyang Subali Dari perkawinan mereka kemudian lahir Sang Angetirte yang sepedinggal Sriwijaya Rajasa ke Jawa Dibesarkan oleh Dangyang Jayarmad yang sebelumnya tinggal di Kental Gumi Setelah dewasa, Sang Angetirte memperistri Niluh Sadri, Putri Dukuh Siladri Dari perkawinan mereka lahir seorang putra bernama Sanggar Bejata yang telah setelah dewasa mengawini Indewa Ayumas salah seorang putri dalam Watu Renggong Menurut buku Baba Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan, Sanggar Bejata yang memperistri Indewa Ayumas Oleh Dalam Watu Renggong diberi tempat tinggal di Gel-Gel, di sebelah utara Kraton Swecapura dan diberi gelar Pungakan Den Bencingah Dari perkawinan Sanggar Bejata atau Pungakan Den Bencingah dengan Indewa Ayumas Lahir putra-putra yang bernama Indewa Kancer Den Bencingah, Indewa Perasi, Indewa Pindi dan Indewa Ketut Kaler Indewa Kancer Den Bencingah kemudian diangkat sebagai Kancer atau Pegawai Kehakiman Kerajaan Gel-Gel Sedangkan Indewa Perasi menjadi Penguasa di Bangli Sementara itu disebutkan Indewa Pindi menetap di Gage dan Indewa Ketut Kaler bertempat tinggal diketakan Demikian mengenai riwayat Sri Aji Wengker atau Sriwijaya Rajasa Leluhur Mahagotra Tirta Harum Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton